Intro Saudara tidak ada yang bisa merekayasa seperti hari ini Saudara ulang tahun Pak Yusak itu 11-12 Maret Dan kalau saudara tahu Saudara beberapa tahun yang lalu kita pernah menahan saudara tsunami Untuk masuk ke Indonesia saudara Karena ada tsunami di Jepang juga tanggal 11 Maret Dan saudara bagaimana mungkin bahwa hidup kita tidak ditaruh dan tidak saudara Diatur oleh tangan yang ajaib Kalau ulang tahun kota Petkasi juga 11-12 Maret Dan bagaimana mungkin saudara hari ini 11 Maret adalah nyepi Dimana semua orang Hindu saudara mencari Tuhan Dan 12 besok saudara semua orang Islam permulaan puasa Dan mereka harus menguduskan diri Dan ayatnya berkata Siapapun yang mencari kebenaran Pasti menemukan Saudara jadi Tidak ada saudara Yang saudara dan saya Dia ragukan Bukan karena kita layak Bukan karena kita bisa Bukan karena kita baik Tapi karena ini mimpi Tuhan Untuk melihat lawatan terbesar Karena ini mimpi perjanjian yang dia sudah berikan dari generasi ke generasi Saudara dan dia rekayasa Saya gak mungkin ngatur 11-12 Gak mungkin ngatur Ulang tahun Petkasi Saya gak mungkin ngatur Itu jatuh saudara Hari raya nyepi Dan hari raya saudara Permulaan puasa Tapi saya melihat Itu adalah rangkaian perjanjian Yang gak pernah saudara Dia berhenti Untuk berkata again Aku ini pemegang perjanjian Aku ini governance Lord of governance Yang tidak mungkin mengingkari perjanjian Saudara dan hari ini Saya berdoa Supaya kita menangkap Kita datang dan ada disini Karena sekali lagi Kita menyatukan diri Dengan sebuah perjanjian Perjanjian lawatan Yang akan membuat Surga memeluk bumi Membuat tidak ada Saudara Orang yang bisa berdiri Tapi seluruh Saudara Manusia akan berkata Yesus Tuhan Yesus Raja Nah saudara Saya mau Saudara mengerti Saudara Raja Mengambil tema korban Dan saudara itu Juga artinya Perjanjian Saudara Mari kita lihat Kejadian 9 9 sampai 11 Sesungguhnya aku mengadakan Perjanjianku dengan kamu Dengan keturunanmu Saudara dan dikatakan Dengan segala makhluk hidup Bersama-sama dengan kamu Burung, ternak Binatang-binatang liar Yang bersama-sama dengan kamu Segala yang keluar dari Batara itu Saudara semua yang hari ini ada Itu keluar dari Batara Saudara Berarti Kita semua Memegang perjanjian Segala binatang di bumi Maka kuadakan Perjanjianku dengan kamu Bahwa sejak ini Tidak ada yang hidup Yang akan dilenyapkan Oleh air bah lagi Dan tidak akan ada air bah Untuk memusnahkan bumi Saudara sekali lagi Yang pertama Bahwa korban Bahwa hari ini ada Bahwa kita doa Itu karena perjanjian Dan saudara dan saya Adalah pemegang perjanjian Karena saudara orang yang Keluar Dari Batara itu Saudara Jumaknuh Dan hewan-hewan itu Dan mari kita lanjutkan Saudara Saya mau saudara mengerti ini dulu Korban adalah perjanjian Dan apa yang kita buat Adalah karena perjanjian Dan kita minta lawatan Karena perjanjian Bukan karena kita baik Bukan karena apapun Saudara hari itu Saudara bayangkan ya Saya ini hari itu Usia baru 10 tahun Dan tiba-tiba Tuhan bilang begini Nak Kamu itu punya buku Anderson Segitu banyaknya Punya buku-buku bacaan Segitu banyaknya Mau gak kamu kasih dan bagi Buat orang-orang di desa Yang tidak punya buku cerita Saudara hari itu Saya tidak pakai nangis Cuma ya gelo sayang dikit lah Tapi saya packing Dan saya kirimkan Saudara Saudara itu aja ya Sampai hari ini Mahanaim perlimpah Dengan yang namanya buku Dan pada waktu Kita sangat butuh buku Tiba-tiba ada orang kirim buku itu 10 ribu Saudara Sampai kita tidak tahu bagaimana Saudara menaruh buku tulis 10 ribu Saudara Dan itu baru sekali kirim Abis itu ditambah dan ditambah Dan ketika saya tanya Pak kenapa Bapak ngasih Dia bilang Karena Tuhan suruh Tiba-tiba ngirim 10 ribu buku tulis Tapi pada waktu Saya tanya sama Tuhan Kenapa Tuhan Tuhan bilang Perjanjian Pada waktu engkau Menaruh itu buku cerita Sejak hari itu Aku punya perjanjian Engkau tidak akan pernah Kekurangan buku-buku tulis Aku akan terus membuat Perjanjian Dengan engkau Sampai hari ini Saudara saya bisa Sebutkan semua perjanjian Dan juga perjanjian dengan Pak Yusak Ketika dia buat Bahtera Tuhan bilang Inilah Bahtera Yang akan menyelamatkan Seluruh Umat manusia Di akhir zaman Saudara karena itu Saya mau berkata Ayo sekali lagi Angkat imanmu Untuk melihat Seperti yang terjadi Di Asus Asrit Saudara jam Sembilan malam Semua Satu kota melihat api Dan seluruh Dan seluruh kota yang melihat api itu Diselamatkan Tapi ingat itu Satu kota Perjanjiannya Satu bangsa Saudara mari Sekali lagi Harapkan Bukan cuma KKR Kecil-kecilan 50.300.000 Itu masih kecil-kecilan Saudara Harapkan Seperti Wales Saudara jam Dua malam Ketika mereka Doa semalaman Tiba-tiba Setiap orang Dalam kota itu Dalam negeri itu Mendapat mimpi Dan penglihatan Semua lari Keluar Semua gereja Buka Dan dampaknya 50 tahun Tidak ada Kelap Tidak ada Kejahatan Tidak ada Bioskop Di tempat itu Ditulis di sejarah 50 tahun Kita tidak butuh Dampak sampai 50 tahun Kita butuh Dampak 10 sampai 14 tahun Karena itu Yang Tuhan Katakan Saudara kita Butuh Seperti Pensakola Hari itu Saudara jam Sembilan Pagi Hari Minggu Tiba-tiba Saudara Sawat Diserbu Ketika mereka Sedang apa Mereka Satu bulan Puasa Saudara Dan semua Orang Teriak Jiwa-jiwa Dan jam Sembilan Pagi Hari Minggu Sampai Orang Nyetir Berhenti Nangis Semua Kebaktian Hari itu Berlangsung Sampai Jam 5 Sore Saudara Dan dari Anak-anak Orang Dewasa Sampai Orang Di dapur Di net Club Mundur Karena apa Sampai Ketembok Dan Besroh Kudus Menerba Sekali lagi Apakah Saudara Masih Punya Iman Yang Seperti itu Hanya Karena Perjanjian Ataukah Saudara Hari ini Sudah Cukup Puas Dengan KKR 2000 5.000 Mentok 100.000 Dan dampaknya Pensacola Asus Asrit Buluhan Tahun Saya belum sebut Toronto Saya belum sebut Hawaii Saya belum sebut Saudara Mosambik Tapi saya Mau bicara Hari ini Setiap Korban Adalah Perjanjian Kalau kita Meletakkan Korban Itu Tidak ada Artinya Itu Sebenarnya Tuhan Cuma bilang Nak Mau gak Investasi Banyak Orang Nangis Nangis Dan Bangga Dan Berkata Wah Aku Meletakkan Korban Tidak Sebenarnya Kau Sedang Investasi Mengikat Sebuah Perjanjian Tapi Ini Sampai Dalam Kekalan Saudara Kita Teruskan Lalu Nuh Mendirikan Mesbah Bagi Tuhan Dari Segala Binatang Yang Tidak Haram Dari Segala Burung Saudara Dan Tuhan Berkata Aku Ketika Tuhan Mencium Persembahan Yang Harum Itu Berfirmanlah Tuhan Dalam Hatinya Aku Tidak Mengutuk Bumi Ini Lagi Karena Manusia Sekalipun Yang Ditimbulkan Hatinya Adalah Jahat Sejak Kecilnya Aku Takkan Membinasakan Lagi Segala Yang Hidup Seperti Yang Kulakukan Selama Bumi Masih Ada Takkan Berhenti Musim Menabur Menuai Dingin Panas Kemara Hujan Siang Dan Malam Terima Sudah Sudah Bayangkan Kalau Sudah Lihat Gambar Gambar Sudah Itu Kelihatannya Nuh Keluar Sudah Dan Kasih Persembahan Kecil Banget Sudah Baca Disitu Dari Segala Burung Yang Tidak Haram Dari Segala Binatang Yang Tidak Haram Sudah Dari Segala Sudah Yang Bisa Menyenangkan Tuhan Sudah Bayangin Segala Yang Tidak Haram Segala burung yang tidak haram Saudara itu banyaknya kayak apa saudara Saudara ada sapi, kambing, domba Segala macam saudara Hari itu Tuhan mencium Tapi saudara pikir yang dicium Tuhan Bau lemak itu No Yang dicium Tuhan Adalah perjalanan 120 tahun Ketika Nuh pertama kali bilang Ya Tuhan Hari-hari ketika dia dibilang gila Hari-hari ketika dia sudah begitu capek Saudara dan patra itu tidak ada bentuknya 120 tahun Dan itu masih ditambah Saudara bisa bayangkan Satu tahun di kapal sama semua binatang Baunya kayak apa Saudara makanan terbatas Sumpaknya dan saudara bikin naik kapal Pada saat itu gelombang lebih tinggi dari gunung Saudara bisa bayangkan Betapa tidak enaknya Tapi yang keluar dari situ cuma bilang terima kasih Karena dari semua aku diselamatkan Tidak ada keluar omelan Dan mereka semua begitu gemetar Mereka begitu bersyukur karena dari sedunia dipilih Kita tidak pernah mengalami seperti Nuh Tetapi pada waktu kita ketemu dengan orang satu baterai Yang jengkelin Yang sikapnya kayak binatang Kita marah Kita tidak ada rasa thank you Bahwa dari seluruh dunia kita dipilih Kita belum sampai 120 tahun berteriak lawatan Bahkan mahanai baru berusia 25-27 tahun Kalau dari yang tidak resmi Kita belum 120 tahun Tapi bahkan suara kemarahan Suara keletihan Suara saudara tidak percaya Sudah begitu banyak terdengar Daripada suara syukur Karena dipilih Setiap ayunan palu dari Nuh Setiap gergaji yang memotong Saudara Dari kayu itu Adalah suara Yang berkata bertobatlah Selama masih ada kesempatan Dan hari ini Setiap kali kita harus kasih kue Kasih peras Setiap kali kita harus deklarasi Kita harus kotbah Kita harus ke bangsa-bangsa Itu cuma suara guru Memberi kesempatan Menggaungkan perjanjian Tapi apakah kita bisa masih bergelora melakukan? Ataukah kita berkata Mana? Dengan penuh kekecewaan Dan tidak ada Pengertian Sinta Gemetar Takut Doa Dan iman Sudara Hari itu Mesbah itu Bukan sekali taruh Value-nya Tapi Mesbah itu Seperti perjalanan cinta Dan kemudian pada waktu Sang pria Menaruh cincin Dan yang perempuan juga berkata I love you Aku serahkan semua Hidupku untukmu Itu cuma sentuhan akhir Ada banyak orang memberi korban Tidak ada rasa Sudara Sudara memberi korban Oh iya duitku Tiga juta Sudara beberapa berkata Tahu gak bu Ini ini udah korban Saya hari libur Tapi duduk disini Tapi bisakah sudara Meramu sebuah korban Dari perjalanan 120 tahun Dengan cinta Dengan takut dan kentar Dengan iman Dan terakhir ketika dia letakkan semua Yang tepat Yang Tuhan berkata Aku cium itu Sebagai Ciuman cinta Ciuman pertobatan Ciuman iman Ciuman tahu diri Ciuman syukur Dari Nuh Buat kekasihnya Rajanya Tuhannya Saya gak mau kali ini Kita kasih korban Kayak ngasih kepengemis Dilempar Sudara hari itu Itu korban yang mengembalikan Hati Tuhan kepada manusia Setelah Tuhan Sangat sakit Sampai gak pernah Dia bilang Seperti itu Dia bilang Aku menyesal Bikin manusia Tapi Nuh adalah orang Yang bisa mengembalikan Hati Tuhan Itu korban yang memberi Sudah kenap Jam lima sore Aku ditosuk Darah Air Semua dari hidupku Menghalir Dan hari itu Satu keselamatan Sudara dia gak ngomong Lebih dari itu Tapi tiba-tiba Saya sakit sekali Sudara di dalam ini Tidak bisa Tiba-tiba Saya bilang Tuhan Tanggal 29 Ketika Jumat aku Jam 2 siang Engkau gak akan terima Anggur asap Engkau gak akan terima Anggur baik Engkau gak akan terima Anggur beracun Biarkan aku Memberi anggur manis Jam 2 siang Saya bilang Biarkan aku Jam 3 sore Bersepakat Berteriak Sudah kenap Dan gak ada Penuntutan lagi Atas Indonesia Dan biarkan Jam 5 sore Ketika Darahmu Semua Menghalir Kita kan Sama-sama Lihat Satu generasi Dilahirkan Tapi Sudara ini Kenyataan Ketika kita Undang Gereja-gereja Mereka Mereka bilang Begini Kami datang Kalau kami Dikasih Sembako Dikasih Transport Satu orang 50 ribu Dan kami Dikasih Makan Malam Yang proper Sudara saya Sejujurnya Hati saya Sudah gak tahu Saya coba Bilang Tuhan Ampuni kami Yang kami Tidak pernah Bisa Kau kasih Anggur Manis Lagi-lagi Kami kasih Anggur Masam Lagi-lagi Kami Saya Tak bisa Berharap Buat Di luar Mengerti Tapi Apakah Disini Di Mahanaim Kita Bisa Ngerti Sakitnya Tuhan Berteriak Aku Haus Dan Dia Selalu Harus Terima Anggur Masam Harus Terima Anggur Beracun Harus Terima Anggur Pahit Dari Aduh Kepahitan Kita Dan Korban Adalah Anggur Bisakah Kita Dijamini Memberikan Korban Anggur Yang Gak Masam Bukan Gerutuan Bukan Rutinitas Saudara Dan ini Daftar Anggur Tertua Dan Termanis Saudara Yang Pertama Itu Namanya Susah Saudara Baca Sendiri Tolong Keluarkan Saudara Kenapa Ini Anggur Saudara Umurnya Sama Sama Umurnya Anggurnya Nuh Saudara Kurang Lebih 120 Tahun Saudara Dan Anggur Ini Saudara Harganya 4,2 Miliar Satu Botol Saudara Anggur Ini Dibawa Keliling Dunia Ketujuh Penua Saudara Dan Anggur Ini Sampai Hari Ini Menjadi Salah Satu Anggur Termahal Tuhan Bilang Masih Mau Kama Naim Buat Keliling Dunia Masih Mau Kama Naim Buat Pergi Keliling Dunia Ke Provinsi Ke Tempat Yang Terkecil Masih Maukah Kita Menabur Sekali Lagi Dengan Berkata Tuhan Aku Pengen Banget Bisa Menjadi Bagian Anggur Manis Atau Kita Akan Menabur Dengan Berkata Uang Lagi Keluar Lagi Ngapain Sih Ke Provinsi Saya Nggak Tahu Saudara Saya Nggak Tahu Tapi Saya Nggak Tahan Dan Kalau Ada Yang Punya Perasaan Itu Please Jangan Ngasih Saya Nggak Pengen Anggur Ini Bercambur Dengan Empeduh Bercambur Dengan Saudara Semua Yang Basat Dan Tahu Sejak Tuhan Ngomongi Tuhan Tisa Ini Sakit Banget 2000 Tahun Dia Tetap Bilang Aku Haus Sekali Lagi Yang Kedua Anggur Yang Saudara Kurang Lebih 100 Tahunan Juga Saudara Dia Harganya 6,3 Meliat Yang Termahal Karena Dia Dibawa Naik Pesawat Keliling Dunia Dan Dia Berhenti Di setiap Tempat Saudara Saudara Kurang Lebih Sekitar Satu Bulan Saudara Dan Karena Itulah Dia Disebut Saudara Screaming Eagle Kenapa Dia Harus Dibawa Sampai Tinggi Kemudian Diturunkan Sampai Bawah Dan Itu Membuat Ramuannya Berbeda Hari Hari Tuhan Tuhan Bila Kamu Mau Jadi Anggur Yang Termanis Bisa Nggak Waktu Kamu Melewati Masa Masa Kamu Di Angkat Sangat Tinggi Dan Kamu Bisa Berkata Tuhan Anggur Dan Layak Siapa Aku Sih Sampai Engkau Beli Seperti Ini Ketika Kita Di Hantam Sampai Bawah Kita Berkata Tuhan Terima Kasih Karena Bahkan Dalam Lembah Lembah Bayang Bayang Maut Engkau Ada Di Situ Ketika Kita Alami Koncangan Yang Sampai Mungkin Tidak Bisa Nafas Bisa Kau Berkata Aku Nggak Pernah Hidup Karena Uang Karena Posisi Aku Hidup Setiap Ketika Nang Kau Saudara Itu Kalau Berjalananmu Seperti Itu Itu Yang Membuat Engkau Bisa Anggap Anggur Yang Termahal Tapi Bukankah Anggur Kita Terlalu Banyak Bercampur Dengan Yang Namanya Omelan Tuntutan Mengapa Kebaikan Kesuaman Dan Haruskah Dia Meminum Anggur Murahan Yang Bercampur Dengan Semua Yang Sangat Mencicikan Haruskah Dia Selalu Meminum Anggur Yang Bercampur Empeduh Seperti Ketika Diatas Kayu Salib Yang Selanjutnya Adalah Anggur Saudara Yang Ditanam Saudara Sekelilingnya Itu Kebun Buah Buahan Dan Mawar Itu Harganya Sekitar 590 Juta Rupiah Saudara Itu Anggur Saudara Kata Orang Kalau Diminum Seluruh Aroma Bau Mawar Dan Seluruh Aroma Saudara Buah Buahan Ada Di Dalamnya Bisakah Kita Hari Hari Ini Berbuah Dan Menjadi Harum Karena Itu Nanti Ada Makanan Saudara Nenas Ada Lambang Bunga Karena Tuhan Bilang Aku Pengen Nikmati Anggur Dimana Kau Menjadi Harum Dan Kau Berbuah Yang Terakhir Saudara Ini Adalah Anggur Di Jaman Perang Saudara Anggur Ini Ditanam Di Jaman Perang Dan Anggur Ini Saudara Disajikan Pada Waktu Orang Orang Itu Yahudi Dan Orang Orang Hari Itu Dikejar Kejar Mau Dibunuh Oleh Nasi Dalam Keadaan Yang Sangat Seperti Itu Mereka Tetap Berusaha Menanam Anggur Karena Mereka Ingin Menyajikan Selain Buat Raja Buat Anggur Perjamuan Kudus Dan Itu Adalah Anggur Sebenarnya Anggur Iman Karena Mereka Berkata Kami Imam Imam Kami Harus Tetap Menaikan Anggur Untuk Perjamuan Saya Berdoa Kita Akan Melewati Perang Seperti Apapun Dan Kita Berkata Aku Tidak Akan Berhenti Mengangkat Anggur Mengangkat Korban Yang Selalu Membawa Tuhan Tersenyum Tanjala Seperti Yang Terima kasih.